...kepada Bapak-Ibu semua yang sudah hadir pada Zoom hari ini. Sebelum mulai ke acara ini pada hari ini, mungkin izin saya menjelaskan kurikulum kita dari orang sumber sendiri. Oke, jadi kita adalah Kepala Program Studi dari Magister Teknologi Informasi dengan Pak Hadri Santoso, Sarjana Sistem Informasi, Master Engineering, Doctor Engineering. Selanjutnya. Gimana Pak Hadri sendiri memiliki Academy Records-nya, jadi memang Pak Hadri itu mengambil F1, Bachelor of Science and Physics and Instrumentation, major at Universitas Indonesia, Jakarta. Dan Pak Hadri di tahun 2005 mengambil Master of Engineering in Information Science and Contral Engineering at Nagoka University of Technology di Nijata, Jepang. Dan terakhir mengambil F3 di 2008 di Doctor of Engineering in Information Science and Contral Engineering at Nagoka University of Technology di Nijata, Jepang. Dan ini adalah real details dari Pak Hadri sendiri ya, Bapak-Ibu. Jadi Pak Hadri sendiri pernah menjadi dosen di Universitas Bandar Lampung, pernah menjadi lecturer at Undergraded Program International University of Science and Indonesia, ada di lecturer at Graduate Program Polytechnic State of Jakarta, dan ada engineer and project coordinator di Yokogawa, Indonesia, postdoctoral researcher di Nagoka University of Technology, dan yang saat ini yang berjalan, Pak Hadri sendiri sudah menjabat menjadi Dekan of Faculty Science and Technology dan Kepala Program Studi untuk S2 di Karadita sendiri. Kita tidak perlu lama-lama lagi nih Bapak-Ibu semua, mungkin kita langsung masuk aja ke acara inti pada hari ini, mungkin untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Hamon. Oke, terima kasih, Vero. Selamat pagi, Bapak-Ibu semua. Dari PT Pasal Jelulari. Salam kenal, tadi sudah dikenalkan oleh Vero tentang saya. Jadi hari ini saya ingin membawakan satu topik yang mungkin bisa diimplementasikan, diaplikasikan di tempat Bapak-Ibu semua. Suara saya jelas ya, Vero? Gak aman ya. Oke, yang ingin saya sampaikan di sini adalah tentang bagaimana pemanfaatan model AI, yaitu large-learned model, dan juga retrieval augmented generation untuk me-akusisi satu knowledge atau juga pengetahuan, atau juga peraturan, dan sebagainya, dan juga bagaimana informasi itu tetap berada di tempat Bapak-Ibu. Tadi sudah disampaikan oleh Vero, inilah terbelakang saya. Selain saya mempunyai experience di bidang akademis sebagai dosen dan penelitif, saya juga menjadi profesional di waktu masih muda. Jadi saya 10 tahun bekerja sebagai engineer di PT Yoko Indonesia. Kemudian saat ini saya sempat beberapa kali menjadi technical advisor untuk beberapa perusahaan yang berhubungan dengan software development dan juga pengembangan aplikasi. Kemudian juga saya menjadi membantu mengembangkan modul pelatihan untuk sistem pengolahan air limbah terpadu untuk PUPR dari tahun 2018 sampai dengan 2024. Baru saja selesai. Kemudian ini saya kemarin mengikuti training di China tentang AI dan IoT selama satu bulan. Itu adalah latar belakang saya. Jadi perkenalan saya mudah-mudahan bisa kita bekerjasama ke depannya dengan Bapak-Ibu semua. Oke, hari ini saya akan membawakan tentang large language model. Tetapi sebelumnya mungkin saya berikan semacam introduction dulu tentang bagaimana pengembangan atau juga perkembangan AI sampai hari ini. Jadi kita tahu bahwa pengembangan AI itu sudah kita gunakan bahkan tanpa kita sadari bahwa di handphone kita, kemudian di komputer kita, aplikasi-aplikasinya sudah tersemat suatu aplikasi berbasis AI. Dari aplikasi tentang natural NLP, yaitu natural language processing, pengenalan pola, mungkin Bapak-Ibu pernah menggunakan aplikasi pengenalan wajah atau juga pengenalan suatu objek, kemudian juga bagaimana meng-embedit suatu knowledge dan juga pembuatan perencanaan dan atau juga scheduling dengan bantuan AI seperti ini. Dari sisi aplikasinya, kita tahu bahwa AI itu sudah mulai dikembangkan untuk beberapa aplikasi yang cukup membantu suatu industri atau suatu perusahaan agar bisa lebih bekerja lebih cepat, lebih presisi, mengurangi error, dan sebagainya dari penggunaan chatbot untuk menggantikan customer service yang mungkin untuk membantu mendapat, merespon pertanyaan-pertanyaan kliennya, biasanya pertanyaan-pertanyaan yang general, sedangkan yang spesifik baru dikirimkan atau dilemparkan ke customer service. Terima kasih. Suatu objek atau juga produk yang defect itu juga digunakan. kemudian sampai dengan supply chain juga bagaimana kita menganalisa barang-barang yang paling laku di suatu tempat atau di suatu toko sampai dengan barang-barang yang cepat habisnya di suatu toko atau di suatu gudang. perkembangan AI itu sebenarnya sejak tahun 1940-an, 50-an berkembang dengan berakhirnya Peran Dunia Kedua, AI itu mendapatkan atensi karena dengan bantuan AI, tentara sekutu, Inggris itu mampu mengalahkan Jerman sehingga perang yang seharusnya masih bertahun-tahun itu selesai dalam waktu tiga tahun. Dengan dikembangkan suatu mesin, dengarkan turik mesin yang mampu memecahkan sandi tentara Jerman. Sehingga perang dunia kedua yang harusnya masih bertahun-tahun yang akan memakan banyak biaya, juga penderitaan, dan juga lain sebagainya itu bisa berakhir dalam tiga tahun. Kemudian di perkembangan tahun 80-an itu ditemukan suatu model machine learning di mana machine learning itu adalah bagian daripada AI. AI ini adalah suatu topik yang sangat luas. Machine learning itu adalah bagian daripada AI. Di luar AI, di luar machine learning itu masih ada ekspert sistem, kemudian juga robotik, dan sebagainya itu termasuk bidang AI. Di machine learning ini kemudian di tahun 2012-2015 itu ditemukan suatu algoritma yang saat ini mendapat atensi dan juga diaplikasikan ke keseharian kita, yaitu deep learning. Di dalam deep learning itu ada beberapa algoritma, salah satunya adalah large language model yang di tahun tiga tahun atau empat tahun lalu kita cukup surprise dengan kemajuan model deep learning ini dengan munculnya cat GPT. Di sini kalau Bapak Ibu lihat hampir semua aplikasi-aplikasi yang ada itu berbasis GPT model. Kemudian tentunya terjadi persaingan di mana para kompetitor dari OpenAI seperti Google dengan Gemini-nya itu mengembangkan model yang sama untuk me-attract atau juga me-attract customer-nya, kliennya, agar kliennya itu bisa mendapatkan benefit dari penggunaan service yang diberikan oleh Google. Nah, generatif AI ini adalah cabang dari AI yang berfokus kepada menciptakan suatu data baru, suatu sampel data baru seperti text, image, video, speed, dan 3D object. Dengan pemanfaatan algoritma yang saat ini yang cukup advanced, model itu belajar tentang pola dan juga fitur-fitur yang ada dari data tersebut sehingga mereka bisa menghasilkan sesuatu peluaran yang lebih realistik dan juga berbeda untuk beberapa aplikasi dari content creator, desain, entertainment, dan mungkin di atas itu. Nah, model generatif AI itu berbeda dengan machine learning yang umum yang kita sudah ketahui sebelumnya seperti neural network. Jadi generatif AI ini umumnya mempunyai dua... network, kita menyebutnya dua network. Walaupun di dalam networknya ini itu isinya adalah neural network. Ada neural network atau turunan dari neural network. Jadi dia ada satu model neural network yang dibuat jadi satu model dan di sini ada model lainnya. Isinya juga sebagian besar adalah neural network atau turunan daripada neural network. Salah satunya adalah seperti CNN. Jadi CNN itu C-nya adalah convolution, N-nya itu adalah neural network. Nah, di sini contoh daripada basic gen AI ini. Kalau di era kita ada namanya gen X, Y, gen Z. Di AI namanya gen AI. Di sini mereka adalah bagaimana melatih suatu model ini sehingga si model ini mampu menghasilkan belajar suatu pola dari data-data yang sangat besar. Sehingga begitu kita selesai kita training, kita hanya menggunakan bagian generatornya ini atau juga bagian diskriminatornya saja. Jadi di sini di diskriminator model itu sebetulnya awalnya adalah dia digunakan untuk mengklasifikasikan atau untuk membedakan apakah data yang dikirimkan itu data yang benar atau data yang palsu, atau fact example. Tetapi dalam perjalanannya, karena prosesnya ini belajar di training, model ini sama-sama di training, maka pada suatu kondisi model generator ini mampu menghasilkan data seperti data aslinya. Sehingga si diskriminator ini tidak bisa membedakan apakah data yang masuk ke dia itu data asli atau data yang dihasilkan oleh model generator ini. Dari konsep tersebut itulah kemudian berkembang seperti yang kita lihat saat ini, bagaimana dari awalnya, dari text to text, QNA, atau question and answer, dari QNA seperti GPT awal di tahun 2022, yang kita dapatkan, itu bagaimana model itu terdiri dari dua seperti ini, yaitu model encoding dan decoding. Di sini awalnya adalah dari text, kita memasukkan suatu prompt, suatu inquiry, permintaan, kemudian menghasilkan suatu respon. kemudian dalam perkembangannya yang terakhir, Bapak-Ibu mungkin sudah lihat, OpenAI ini kita dengan memasukkan suatu prompt, yang ingin kita tampilkan, itu menghasilkan suatu video, bukan image lagi, tapi video. Jadi yang kita lihat itu bukan lagi text to text, atau text to image, tetapi dengan model yang terakhir, yang dikembangkan oleh OpenAI, ini mereka mampu menghasilkan dari text to video. Sehingga ini tentunya bagi orang-orang kreatif, yang terutama di bidang media, atau juga di bagian marketing, itu mempunyai kesempatan untuk memanfaatkan teknologi seperti itu. Kemudian itu adalah gen AI, jadi gen AI itu adalah melingkupi suatu term, di mana model term dari suatu model AI yang mampu menghasilkan suatu konten. Jadi generatif AI ini mampu menghasilkan text, menghasilkan kode, bahkan kita untuk coding sekarang pun kita lebih cepat dalam membuat suatu coding, karena dibantu oleh generatif AI untuk coding, menghasilkan image, video, bahkan membuat suatu musik. Bapak-Ibu bahkan sekarang Bapak-Ibu bisa dengan text, ingin mengilustrasikan dari kata-kata untuk membuat suatu musik, itu bisa dibuat. Ini beberapa aplikasi midjourney, DALI termasuk chat CPT. Dari generatif AI itu ada suatu model yang dinamakan LLM. Jadi LLM ini adalah salah satu model, salah satu tipe daripada generatif AI yang di-training di text, di-training dengan menggunakan text, dan menghasilkan suatu textual content. Jadi dia di-training dengan text, menghasilkan suatu textual content. Salah satu yang populer tentunya adalah yang kita kenal dari text GPT. Jadi LLM ini adalah umumnya menggunakan, basicnya menggunakan transformer model. Jadi yang model ini itu dinamakan transformer ya, basicnya. Karena kalau singkatan dari GPT itu juga T-nya ini adalah transformer. Jadi LLM model ini di-training menggunakan data yang sangat besar, yang disebut dengan kita big data ya, sehingga mereka mampu merekonis, mentranslate, memprediksi, bahkan men-genet text atau juga content-content lainnya, termasuk image, musik, bahkan yang terakhir adalah video. LLM ini banyak modelnya ya, Bapak-Ibu. Jadi model yang dikembangkan itu macam-macam. Kalau yang dikembangkan oleh OpenAI Group itu namanya GPT. Kemudian kalau Google itu ada BART sebelumnya, kemudian sekarang Gemini, kemudian Microsoft juga punya model sendiri. Bahkan dari Google, kalau Bapak-Ibu menggunakan library dari Python yang diberikan, yang disediakan oleh Google, kita bisa menggunakan beberapa library-library LLM tergantung kepada kebutuhan itu. Jadi apa itu LLM? Jadi LLM adalah model yang secara revolusioner itu merupakan bagian dari bidang NLP atau Natural Language Processing yang mempunyai kemampuan untuk memahami dan men-generate text seperti manusia. Kalau Bapak-Ibu lihat hasil dari CGPT, bahkan di dalam perkembangannya mereka juga mampu sebagai aplikasi translation dari bahasa satu ke bahasa lain, dari bahasa Inggris, ke bahasa Turki, atau dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang, dan sebagainya. Bahkan mampu juga melakukan summary session dari satu chapter, dari suatu buku, kita bisa lihat summary session-nya apa. Mungkin ini juga untuk suatu laporan beberapa DOD atau direksi itu mungkin lebih suka summary daripada laporan yang dibuat oleh timnya. salah satu kunci kekuatan dari large-legged model itu adalah kemampuannya untuk belajar dari data yang sangat besar dari suatu teks data tersebut. Dengan di-training dengan suatu data yang sangat besar, hal-hal itu dapat meng-capture suatu kompleks linguistic pattern. Jadi yang penting ini adalah kemampuan memahami suatu pola dari suatu bahasa yang diberikan informasinya, pengetahuannya, koheran dan konteksuali memberikan respon yang sesuai. Sehingga ini membuat kita dapat memanfaatkan untuk beberapa aplikasi yang secara natural, secara alami itu mirip dengan cara manusia itu merespon pertanyaan atau inquiry tertentu. Aplikasi-aplikasi dari LIM itu cukup banyak, dari text generation, bikin tulisan, bikin konten, kemudian juga melakukan klasifikasi atau kategori dari suatu permasalahan, menganalisa tentang sentimen dari suatu produk atau dari suatu film atau dari suatu tulisan, atau juga membuat suatu percakapan seperti juga percakapan di Q&A atau juga percakapan untuk masalah yang umum seperti kesehatan atau juga mungkin psikologi dan sebagainya. Kemudian juga untuk knowledge-based answering, jadi mungkin di perusahaan itu ada setiap penggabung barunya itu biasanya akan diberikan training untuk memahami tentang kode etik dari perusahaan tersebut, kemudian juga tentang keamanan, regulasi, dan sebagainya itu biasanya SRK itu melakukan suatu induction dulu, suatu induction satu minggu, satu bulan bagi pegawai-pegawai barunya sebelum diterjunkan secara langsung ke bisnisnya. Kemudian juga bisa dengan LLM kita juga bisa membuat suatu aplikasi untuk menjumit suatu kode seperti co-pilot atau juga untuk membantu marketing memahami dari memahami sisi customer-nya atau juga memberikan satu campaign-campaign atau ide-ide yang sesuai dengan customer-nya. Tetapi LLM model itu tentunya yang kita tahu bahwa kalau kita menggunakan CET GPT 3,5 data yang digunakan untuk men-training model tersebut itu adalah data informasi yang sebelum Januari 2022. Sehingga kalau Bapak Ibu menanyakan suatu kejadian selanjutnya 2022 atau informasi tersebut belum tersedia maka CET GPT itu kemungkinan akan memberikan respon yang dia prediksi yang dia prediksi yang prediksinya itu karena informasi itu tidak tersedia di knowledge dia kita menyebutnya sebagai halonisasi seperti ilustrasinya mungkin antara fakta dengan yang diberikan informasinya itu tidak sesuai karena informasi yang di generate itu memang informasi sesuai AI secara confident menjengat suatu output yang tidak akurat yang bukan berdasarkan dari data yang dia training yang dia dia dapatkan waktu dia di training sehingga ini bisa menyebabkan terjadi suatu kesalahan yang disebut dengan glaring false result atau singkatnya sebagai halonisasi halo 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 kalau bahasa anak muda sekarang seperti vero itu lagi halo seperti itu nah kemudian contoh-contoh keterbatasan dari last legion model saja itu adalah masalah kalau kita ingin memanfaatkan LLM itu untuk ketersediaan produk tentunya karena LLM model tersebut di training dengan bukan data yang lama maka LLM dapat menjadikan suatu informasi berdasarkan training data tetapi dia tidak punya akses ke real time inventory data atau juga kalau kita implementasikan ke shipping dan delivery kalau customer nanya waktunya tracking information atau potential delay LLM itu hanya bisa menyediakan suatu standar shipping policy jadi yang general yang tidak berubah-ubah informasinya seperti policy atau juga menjawabannya standarnya tiga hari kalau pakai paket ini tapi dia tidak bisa memberikan informasi tentang the real kondisi daripada pengiriman termasuk juga untuk product review promotion discount ini kan juga berubah-ubah karena tergantung kepada kebijakan dari masing-masing perusahaannya seperti itu nah untuk itulah kemudian muncul satu algoritma yang dinamakan RAG jadi RAG ini atau Retrieval Augmented Regeneration ini adalah satu strategi yang membantu untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh kalau kita hanya menggunakan model LLM tadi atau last language model sehingga di sini dengan LLM kita bisa secara presisi dan juga datanya up to date mengambil suatu informasi yang up to date dari external knowledge jadi bukan hanya diambil dari data pengetahuan yang di training waktu model LLM tersebut di training tetapi juga dia mampu memberikan suatu informasi dari knowledge yang sekarang ini sehingga dengan model tambahan model RAG ini ke dalam suatu aplikasi berbasis LLM maka kontekstual knowledge itu memungkinkan untuk membuat suatu domain spesifik aplikasi maksudnya domain spesifik aplikasi itu artinya tergantung kita ini memanfaatkan aplikasi LLM untuk aplikasi apa untuk customer service atau untuk data analitik dari suatu perusahaan dan sebagainya di data analitik itu mungkin seperti ini saya akan sering data analitik data analitik itu adalah umpamanya Bapak Ibu punya suatu data umpamanya terima 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 kasih. 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 codingnya untuk memvisualisasikannya dalam bahasa yang Bapak-Ibu kuasai. Itu yang dimaksud dengan membuat aplikasi domain specific application. Bagaimana cara kerja daripada RAG tersebut? Kalau kita secara prinsip kalau kita hanya menggunakan model LLM dan ada suatu data, dan ada suatu pertanyaan, suatu query yang belum waktu model itu dibuat, itu tidak ada informasinya, maka model tersebut akan menjawab seperti ini. Jadi, empamanya ada satu pertanyaan, bagaimana kita mengevaluasi fakta tentang Open AI CEO, Sam Altsman, ketika secara tiba-tiba dia mengundurkan diri. Waktu model LLM seperti CGPT, atau juga Gemini, atau juga model LLAMA dari Facebook itu dibuat, mungkin informasi ini belum ada. Sehingga mungkin jawabannya dari model LLM tersebut seperti ini. Jadi, dia tidak tidak bisa menyediakan suatu komen tentang event yang terjadi di masa depan, karena waktu dia di training, dia tidak punya informasi. Tetapi, jika kita memanfaatkan metode RAG, atau Retrieval Augmented Generation, di dalam RAG itu kita bisa tambahkan eksternal information. Jadi, di sini ada information, ada suatu berita dari database kita, kemudian kalau kita tanyakan hal yang sama terhadap model LLM yang sudah ditambahkan RAG, maka dia bisa memberikan suatu saran, atau suatu respon, yang diharapkan sesuai dengan apa yang diminta. seperti itu. Nah, arsitektur daripada RAG ini adalah dari dia selain model yang kita sudah ada, yang sudah di training, kita juga memasukkan data baru, sekarang kita memasukkan suatu data baru, yang nanti akan digunakan oleh LLM ini sebagai sumber informasinya, sumber informasi utamanya, seperti database dari suatu perusahaan, atau juga informasi dari suatu perusahaan, seperti itu. Datanya itu bermacam-macam, bisa berupa text, berupa image, kemudian nanti dia di-convert semua ke dalam suatu format, di-embedingkan, maka nanti dari format tersebut si LLM ini akan menjawab query-nya berdasarkan konteks yang ada di dalam database yang kita berikan. RAG ini terdiri secara umum ada dari dua model, yaitu retrieval dan generation. Jadi retrieval itu tadi adalah dia melakukan suatu memasukkan data tersebut dalam format yang dibutuhkan oleh large language model ini, yang kedua adalah generation model. Jadi komponen retrieval ini itu adalah lebih dikhususkan untuk mencari dan mendapatkan suatu informasi yang relevan dari database yang kita miliki. Generation itu adalah model generation yang meng-crafting coherent kontekstual yang kaya akan respon kepada permintaan dari user. Ini biasanya kita menggunakan model yang sudah ada seperti GPT. Peplen daripada retrieval model itu ada seperti ini, ini adalah database-database yang kita punya atau informasi-informasi yang kita punya, kemudian nanti di-extract dan dibuat menjadi beberapa chunk, beberapa bagian, kemudian dimasukkan ke dalam model embedding, model yang ada di dalam library pattern, kemudian dimasukkan ke dalam database. Selanjutnya, hasil dari retrieval proses ini, itu yang tadi sudah menjadi faktor database oleh RAG, maka akan digunakan sebagai sumber informasi terhadap permintaan yang di query dari usernya, sehingga diharapkan dari prompt yang dimasukkan oleh usernya ini akan menghasilkan suatu output atau respon sesuai respon yang diharapkan. Tetapi tentunya teknologi itu ada saja kelemahannya dari RAG tentunya juga ada kelemahannya tentunya adalah tentang masalah data yang berkualitas dan relevan ini juga masalah yang challenging karena di dalam data itu tentunya bagaimana kita menghilangkan data yang noise, data yang bias, yang tidak benar, kemudian juga bagaimana kita mengintegrasikan model yang kita miliki LM itu dengan pengetahuan dan juga kecepatan responnya, kalau responnya lambat karena masalah integrationnya yang bermasalah, penggunanya juga tidak terlalu suka atau tidak happy dengan aplikasi tersebut. Kemudian masalah scalability, kemudian juga bagaimana mengevaluasi model yang kita bangun itu apakah sudah baik atau belum. Ini perlu suatu riset, suatu pengujian untuk memastikan model yang kita bangun untuk knowledge acquisition dari suatu perusahaan itu bisa kita gunakan. kemudian masalah domain adaptation tadi karena ini kita bisa gunakan untuk suatu spesifik aplikasi customer service atau juga untuk stock dan sebagainya maka kita juga harus tahu bahwa aplikasi ini spesifik kepada suatu aplikasi tertentu. Ini adalah beberapa hal yang kita bisa gunakan untuk memanfaatkan model LM dan RAG yaitu untuk customer support dengan menggabungkan LLM itu dengan RAG maka bisnis dapat menyediakan suatu informasi atau respon yang akurat yang didapatkan dari pengetahuan basis sehingga ini membantu mengimprove efisiensi dan mengurangi need extensive interfesi daripada manusia kemudian untuk research and development ini juga membantu dalam pengembangan yang lebih cepat karena knowledge-knowledge nya sudah ditaruh di situ sehingga orang tidak perlu dari awal lagi untuk memulai suatu penelitian kemudian yang ketiga ada tentang bagaimana kita bisa memanage knowledge tersebut perusahaan dapat memanfaatkan RAG untuk membuat suatu robust internal system yang mengizinkan pegawai-pegawainya untuk mendapatkan informasi dari official document secara cepat dengan cara ini akan meningkatkan pembuatan keputusan yang baik operational efficiency dan secara instant employee juga dapat menggunakan RAG model seperti ini untuk mencari masalah policy procedure atau past project report sehingga ini akan terjadi waktu yang kita gunakan untuk mencari informasi seperti itu bisa kita kurangi kemudian juga mengurangi biaya yang berhubungan dengan information searching seperti itu nah kemudian ini adalah saya ambil dari salah satu contoh aplikasi di customer support bagaimana dengan LLM dan chatbot ini kita bisa membawa suatu aplikasi yang berhubungan dengan customer support seperti retrieval real-time data dimana chatbot kita terhubung ke e-commerce kita database kita data warehouse kita secara real-time sehingga dapat mengambil informasi yang terapit atau juga bisa digunakan untuk user review kemudian atau juga membuat suatu dynamic promotion jadi RAG ini dapat mengakses new promotion database dan menyediakan up to up to minute detail tentang diskon yang sedang berjalan kemudian juga bisa membuat order tracking tadi yang untuk masalah logistik jadi kalau bertanya tentang nomor pengiriman saya sekian itu mau ditanya sekarang ada dimana dia bisa mendapatkan respon dan juga bisa memprediksi jika terjadi suatu kekerabatan jadi di slide terakhir ini NRG itu mewakilkan suatu paradigma yang memetransformasi NLP bidang NLP kemudian secara seamlessly menggabungkan kekuatan daripada retrieval dari generasi KBLB dari LL model dengan pemanfaatan external knowledge resource RAG system bisa meningkatkan keakurasian informasi yang relevan dan koheren dan sesuai dengan teks yang diminta query yang diminta dan secara praktik application RAG ini bisa dimampatkan untuk beberapa aplikasi untuk berbagai industri tergantung bagaimana kita bisa melihat kekuatan daripada teknologi tersebut untuk kita manfaatkan untuk perusahaan kita mungkin itu dari saya untuk taparannya saya kembalikan ke Terut 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 untuk penyampaian materi pada hari ini mungkin dari Bapak Ibu apakah ada yang mau ditanyakan boleh silahkan boleh ditanyakan langsung oleh Pak Karnia silahkan Halo ya lagi Pak Halo Pak Andri ya salam kenal ya Pak saya Yudis ya Pak Pak ini jadi memang ya wah kemarin kan saya dipros dari Pradita tentang webinar ini memang saya tertarik sama si AI ini karena sebenarnya memang patient jauh ini kita ini kan perusahaannya retail ya retail fokus utama yang kita periasaan pergayaan retail kita bukan perusahaan IT cuman memang kita punya tim IT sendiri dan kebetulan kita juga ada bikin anak perusahaan untuk ngerjain IT dimana itu kita mostly software development sih tapi memang kita sudah merampat ke AI contoh sekarang itu saya ada produk yang lagi beta testing lah kita lagi bikin platform dan itu udah jadi lagi beta testing itu untuk recruitment jadi software recruitment pakai AI jadi di disitu itu kita ngelakuin beberapa hal pertama itu kita yang very simple things dulu itu dari CV kita parse kita jadi struktur data jadi CV bentuk apapun PDF word itu nanti kita bisa kategorin work history nya apa education history nya apa dia pernah punya skill apa aja dari technical skills saya itu di structure data kita jadiin JSON terus kita save ke database dari CV itu terus dari hasil CV yang kita udah parse itu kita juga bisa ngelakuin AI interview jadi saat nanti si kandat kandat itu kan dikirim link otomatis pas dia klikin yang itu dia akan chatting tuh dia akan interview sama si AI yang dimana AI nya pun kita udah kasih tau di awalnya yang kamu harus lakuin itu adalah pertama tanyain tentang pengalaman kerja dia untuk mastiin dia bener gak tuh jujur gak kedua tanyain tentang personality dia ketiga tanyain tentang technical skill yang berkaitan sama vacancy nya misalnya kita bikin vacancy untuk accounting nanti si AI nya akan otomatis nge-generate pertanyaan tentang accounting 3-5 biji untuk ditanyain untuk nganilai dia lah jadi sebenernya itu semua saya pake open AI jujur saya pake open AI 4 tadi kan Bapak bilang tentang open AI 3,5 itu datanya saya dari 2021 kalau open AI 4 tuh saya juga belum lakuin research ke open AI 4 yang saya pake open AI 4 ini jalan gitu kan hasilnya lumayan bagus open AI 4 itu gimana menurut Bapak soalnya kan sekarang ini kan kita ada banyak nih selain open AI ada Microsoft punya lah ada si saya punya itu apakah si open AI ini tetap yang paling bagus atau apa sih maksudnya kenapa nih ada banyak dan gimana nih saya sebagai pelaku usaha maksudnya saat mau lakuin AI saya harus pilih yang mana itu maksudnya apakah ada yang lebih bagus pada open AI gitu loh ya Pak ya Pak Yudis terima kasih Pak atas pertanyaan jadi sebetulnya Pak Yudis sudah cukup advance nih ya untuk pengembangan aplikasi bagi perusahaannya bahkan untuk interview atau juga untuk kegiatan lainnya yang sudah mengembangkan aplikasi berbasis AI ya dan itu kayaknya belum terlalu banyak juga perusahaan-perusahaan yang mematkan itu dan itu juga sebetulnya salah satu yang memang menjadi challenge ya yang dari beberapa saya ketemu orang bagaimana memang melakukan shorting dari aplikasi yang jumlahnya sampai ribuan gitu kan itu kan jadi PR sendiri kalau dilakukan seorang HRT nah pertanyaan tentang open AI ini mungkin memang kita punya beberapa model Pak yang salah satunya untuk leadernya kan memang open AI ya Pak dengan GPT-3 sekarang dia GPT-4 oh GPT-4 kemudian Google nggak mau kalah dari BART dia sekarang buatan Gemini model kemudian yang gratisan juga ada yang dikembangkan oleh Facebook kayak L Lama itu model nah untuk yang model ini terus terang saya secara roughly sih Pak mengevaluasi memang kemudiannya open AI ini saat ini masih paling baik sih Pak dan dia terus update dan inovatif Pak bahkan modelnya terakhir yaitu yang mengenerate teks menjadi video walaupun dia di web papernya menuliskan tentang beberapa juga masih ada kesalahan waktu dia mengenerate videonya dari teks tetapi itu ada suatu revolusioner menurut saya inovatif inovatif banget itu yang model soranya itu nah tapi permasalahannya beberapa orang menggunakan API dari open AI itu adalah masalah biaya ya Pak biaya setiap kali mengakses API-nya itu kan pasti kita kena biaya dari open AI-nya tetapi ya kalau memang biaya tersebut penggunaan open AI API dibandingkan dengan biaya kita melakukan satu perputan secara konservatif secara manual ya itu kenapa jadi masalah tapi saat ini memang saya lihat open AI model yang kalau Bapak ingin menggunakan API-nya dari sana itu itu memang saat ini yang paling baik baik tetapi kalau Bapak ingin mengurangi budget Bapak itu bisa menggunakan dari long chain yang lama yang gratisan itu tetapi ya tentunya ada effort tinggal dihitung saja effort biaya pengembangan sama kalau kita menggunakan open AI untuk pengembangan itu nanti lebih murah mana tersebut model open AI 4 ini ya salah satu lidernya untuk model LLF ini gitu Pak saya juga ngerasain di open AI 4 sekarang mereka udah ada fitur kayak memory kalau di chat GPT kan udah memory terus juga si open AI punya assistant itu juga saya pake secara coding site nah cuman memang saya kendalanya itu kalau open AI itu kalau contoh kayak tadi Bapak kasih lihat tentang analisa data dia bisa bikin graph bisa baca itu secara konsep itu bagus tapi saat kita coba implementasi misalnya dengan data yang besar kita punya data file Excel 10 MB barisnya ada 100 ribu kadang itu hasilnya juga ngawur juga itu tuh memang itu saat kita mau implementasi di real case yang memang datanya agak berat itu tuh susah jadi mungkin challenge-nya di saya adalah gimana nih data yang 100 ribu ini kita harus pre-sort dulu nih kita harus mungkin kita harus ubah dulu datanya harus dikecilin supaya bisa dilempar ke AI-nya ini itu kan suatu challenge juga iya betul Pak jadi memang kita tidak bisa mentah-mentah memberikan data yang kita punya ke model seperti ini gitu Pak kalau saya lihat jadi kita mungkin juga perlu memberikan instruksi ya Pak memberikan knowledge kita cara menganalisa data itu seperti apa nanti kalau sudah ketemu polanya baru tinggal dilakukan oleh model ini seperti itu ya kalau saya lihat jadi kita gak bisa data besar 1 tera atau 10 tera kita taruh tolong analisa gitu aja kan juga agak susah ya si model AI ini untuk menjawab merespon apa yang kita inginkan jadi kemampuan trauma iya Pak one more thing saya masih belum sebenarnya saya coba-cobakan masalah si open AI saya banyak explorer dia punya asisten dia punya apa cuman yang saya belum sempat coba itu yang masalah fine tuning fine tuning kan si ada tuh fine tuning itu saya masih belum pernah coba sih saya juga belum baca-baca itu tuh dari pengalaman Bapak fine tuning itu dia implementasinya biasa untuk apa sih Pak fine tuning itu jadi cara kita menggunakan transfer learning dari model yang kita yang sudah ada karena kalau di industri itu kan kita gak mungkin membangun model itu dari scratch karena akan resource-nya itu sangat luar biasa jadi kita kita biasanya menggunakan model yang sudah ada jadi menggunakan model yang ada itu sebut dengan transfer learning tadi yang tinggal kita sesuaikan keluarannya itu kita training yang kita training itu bukan model yang kita ambil tetapi yang keluarannya atau classification yang kita training ulang dengan data kita sehingga keluarannya itu diharapkan sesuai dengan apa yang kita harapkan dari data yang kita gunakan untuk men-training model tersebut nah kalau yang fine tuning itu adalah sebagian daripada layer di model yang kita gunakan seperti GPT-3 atau GPT-4 GPT-3 atau juga model yang open source itu kita bisa training Pak training dengan data kita tujuannya fine tuning itu adalah model yang kita gunakan model assisting yang kita gunakan itu kan tadinya di-training dengan data lain yang sangat besar tetapi kita ragu atau kita mungkin lihat apakah bisa di-improve atau kok akurasinya rendah ya atau juga responnya nggak seperti yang kita harapan maka kita perlu melakukan fine tuning itu adalah sebagian biasanya di layer layer terakhir daripada LLM itu kita training ulang dengan data kita sendiri tapi datanya memang perlu besar untuk training sebagian karena kita ingin mengadjust fine tuning itu artinya kita mengadjust karena kalau di model itu kita bongkar sebenarnya kan isinya cuma parameter-parameter yang statik hasil dari training dia di-training dari satu data di setiap layer dia punya parameter-parameter yang ada nilainya itu yang sebut dengan kita mencuning mencuning nilai-nilai tersebut agar lebih diharapkan dengan data kita dia bisa menyelesaikan responnya seperti data yang kita berikan seperti itu Pak mungkin dari saya situ aja Pak terima kasih saya di jawab oke dari Bapak ada yang ditanyakan dari Bapak lain ada yang ditanyakan Pak ada tambahan pertanyaannya sebenarnya banyak yang tadi kita udah coba contoh kayak generative AI kita udah coba decoding kita pake copilot jadi kita kalau karena kita kita pake dua sih satu pake chat GPT misalnya kita ada bug nih ya kan kita lempar screenshot bugnya ke dia nanti dia bisa benerin ya kan kalau copilot juga dia bisa bantu kita generate si codingnya saya sebenarnya juga tertarik sama si generative AI untuk yang video karena sebenarnya saya pengen coba tapi saya belum nyampe juga itu tuh menurut pengalaman Bapak sebagus apa ya kita itu ada kadangnya itu kita pengen bikin kalau gambar tuh emang udah bagus cuman kayak video itu kayak kita belum belum yakin itu tuh bagus dong gak yang si generative AI video ya contoh kita udah coba mid journey mid journey itu untuk tapi untuk generate image tapi kalau untuk video sendiri itu kalau video itu apakah kita harus training atau dia bisa gak perlu training bisa kita bilang tolong generate konten apa video tentang perhiasaan misalnya berliar gitu kan nanti dia bisa generate sendiri atau tetap kita harus kasih data set training videonya seperti apa gimana kalau yang model yang sorai ini Pak yang terbaru dari Open AI itu kita gak perlu menyediakan video dia mengambil video-videonya itu dari model dari yang sudah dia training yang dia sudah dapatkan di data set atau data trainingnya jadi kita cukup memasukkan suatu prompt nanti dia meng-generate suatu video seperti query yang kita masukkan itu yang siap pakai tetapi tentunya video yang dihasilkan sama seperti kita waktu meng-generate image kadang-kadang belum tentu sesuai dengan yang kita harapkan itulah maka mungkin karena sering ya gimana Pak ya jadi kalau image pun kita kalau cuma dari text dan kita cara memasukkan meminta mengetikan prompt yang tersebut kalau tidak benar atau juga kurang baik itu kan hasilnya juga general jadi yang saya bilang model LM itu secara umum sebetulnya memberikan informasi yang general karena dia mengambil dari database-database yang ada seperti kodeng-kodeng yang ada di GitHub seperti itu dia menjadikan sebagai referens tetapi kalau sangat spesifik dia juga kalau belum ada referensnya itu juga agak kesulitan memberikan respon yang seperti yang kita harapkan nah video pun sama sih Pak sebetulnya dia meng-generate suatu video berdasarkan pola prompt yang kita masukkan nanti dia akan menjelaskan video itu yang ada sekarang seperti itu tapi saya nggak tahu itu sudah dibuka belum ya Pak setahu saya masih testing masih beta testing masih testing ke beberapa pengguna tertentu sih untuk yang text to video karena sebenarnya kan si AI ini kan emang heboh ya jadi kan banyak berita di mana-mana banyak juga tentang si AI ini jadi banyak klien saya itu yang aneh-aneh jadi bukan aneh-aneh sih maksudnya mungkin karena mereka nggak paham secara landscape teknologi sampai mana contoh kayak dia dengar ada si AI untuk generate video saya ditanya waktu itu bisa nggak bikin si AI ini bikin database content content bank database tapi videonya itu kayak orang bikin posting di tiktok misalnya itu kan very very hard kan itu kan kayak juga nggak yakin teknologi sampai situ jadi si AI-nya yang buatin konten ada muka orang yang ngapain yang random gitu ada misalnya orang lagi makan ada konten orang lagi traveling atau apa itu kan very hard spesifik itu kan Pak ya ada yang tanya saya tentang kayak si AI ini kan dia contoh dia kan ada juga yang nanya saya tentang ini AI untuk call center jadi call center kalau text kan udah banyak tuh mereka mau call center misalnya jadi kita telpon call center call center ini sama si AI AI-nya udah di train itu kan implementasi juga quite complicated ya walaupun kalau voice voice itu voice to voice sih sudah lumayan sih Pak voice to voice sudah lumayan jadi customer service-nya nelpon nanti responnya juga dalam bentuk voice gitu kan itu sudah lumayan tetapi tentu aja yang kita lihat contoh-contohnya itu kan dia menggunakan pengetahuan-pengetahuan yang biasanya bahasa Inggris gitu loh tetapi kalau bahasa Indonesia nah ini challenge karena database kita korpus kita atau dictionary-nya untuk membangun model itu kita harus bangun lagi karena korpus daripada bahasa Indonesia itu kayaknya belum complete gitu loh Pak makanya di dalam itu ada bahasa Indonesia juga bahasa Indonesia yang peneliti kita mungkin juga masalah saya ngerasain sih saya kalau nge-prom juga ya saya mau minta asisten ataupun prom ya pokoknya prom dengan bahasa Indonesia pasti lebih jelek kepada prom dengan bahasa Inggris contoh juga saya lagi ngerjain untuk speech recognition jadi ada satu aplikasi yang butuh speech recognition lah nah si speech recognition ini saya pakai sebenarnya itu udah banyak saya pakai Google punya speech to text kalau bahasa Inggris bagus banget cuman kalau speech to text yang bahasa Indonesia jelek padahal saya udah pakai versi yang paling baru versi 2 itu kendalanya memang ya resource-nya belum ini sih Pak kita resource-nya belum banyak yang bisa sampai ke bahasa Inggris bahasa Inggris kan memang ya sudah lengkap ya database-nya gitu corpus-nya oke 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 kalau di Pradita sendiri ini kalian saya sempat dikasih juga dari ketemu kemarin tentang silabus ya apa mata kuliahnya yang ada di program Pradita itu salah satunya saya lihat terkait AI juga kan itu tuh kalau di Pradita itu kita pakai tools-nya apa Pak atau pelajaran seperti apa saya nggak kebayang Pak jadi sebetulnya kalau di S2 itu kita kan tidak dari basic ya Pak jadi lebih karena bagaimana tujuannya adalah bisa membuat sesuatu yang memberikan manfaat jadi umpamanya kalau yang di area AI ini yang di Big Data dan IoT ini itu kita memberikan kita berikan teori seperti ini tadi tentang LRM tentang Computer Vision model-model yang kita bisa gunakan jadi kita kita berharap mereka bisa memanfaat model-model yang ada di internet seperti di Tesor Flow atau juga di Pitors model-model yang terakhir atau juga di Langcen itu mereka bisa gunakan untuk membuat sesuatu yang mereka butuhkan di tempat kerja seperti itu dengan kita berikan konsepnya karena kalau konsepnya nggak paham dia main pakai saja nanti kalau tidak sesuai dia nggak bisa menganalisa kenapa hasilnya seperti itu tidak seperti yang diharapkan tapi peraditas sendiri kuliahnya ini lebih general atau lebih teknikal jadi kalau yang peminatannya kedua tadi yang tentang big data itu lebih teknikal kalau yang di AI itu lebih ke arah konseptual jadi dia diminta merancang suatu enterprise arsitektur atau juga IT plan dan sebagainya untuk suatu perusahaan upamanya ke depannya seperti apa jadi bikin suatu roadmap dari IT plan bikin roadmap untuk teknologi apa saja yang dibutuhkan untuk perusahaan jika perusahaan itu ingin menjadi perusahaan yang terdepan atau juga digital company seperti itu kalau yang satunya itu memang lebih teknikal Oke Pak terima kasih ya Pak terima kasih Pak terima kasih Pak kira-kira dari Bapak yang lain apakah ada yang mau ditanyakan Halo Pak ya Pak selamat pagi ya selamat pagi Pak kalau saya itu pengennya sebenarnya gini Pak mungkin kan kalau di perusahaan kita mungkin salah satu mungkin nanti ke depannya penting itu kayak image processing Pak ya mungkin untuk melihat suatu barang yang cacat untuk deteksi apa ya ada ya setiap kecacatan keluar dari pabrik kan let's say ini Pak untuk sekarang kita menggunakan cat GPT biasanya dulu saya pakai labeling ya kayak misalkan labeling dimana barang itu cacat atau enggak untuk manual kita ngebuat data setiap kan terlalu butuh lama gitu Pak ya kita nge-labeling sendiri misalkan 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 dulu tuh misalkan saya pakai kigis buat nge-labeling mana pohon mana bukan gitu kan nah itu saya serahkan kan si pinpointnya ke si cat GPT tolong dong kasih labeling mana pohon mana bukan gitu tapi apakah ke depan itu kan saya yang harus ngasih pinpointnya apakah ke depan apakah cat GPT sekarang tuh udah sanggup gitu Pak untuk memberikan apa ya jika kita kasih suatu prompt dia udah bisa ngasih labeling dari dataset yang kecil gitu Pak let's say kita mau menggunakan apa ya misalkan CNN lah sliding windows gitu nah itu apakah cat GPT udah sanggup gitu Pak untuk apa ya kita dari misalkan kita punya dataset kecil kita ribet gitu kita cuma punya 200 label ini apa cincinnya rusak dan cincinnya enggak apakah sekarang tuh cat GPT udah bisa bekerja maksimal dari mini dataset gitu Pak mending gitu apa itu pertanyaan saya Pak itu pertanyaan saya Pak oke memang awal dari pembuatan apa untuk image recognition itu itu kan memang kita melakukan namanya image annotation untuk mengecek apakah image tersebut masuk ke kelas 1 ke kelas 2 atau kelas 3 gitu defect defectnya juga mungkin ada level-levelnya seperti itu yang 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 berat itu di dalam model machine learning itu memang membuat suatu dataset Pak jadi dataset itu ada yang spesifik ada yang general spesifik itu artinya kita dalam melabelkan itu kan juga harus di area benda tersebut gitu jadi umpamanya umpamanya kita ingin melabelkan atau image recognition itu dari suatu image gitu jadi kita tentunya itu adalah seperti ini yang pahamanya kita purpose-nya apa untuk kita membuat dataset tersebut ma-optic detection image recognition apa image recognition ini belum ada dulu kita kita pakaiannya rectangle seperti ini untuk membuat dataset tetapi semakin detail kita untuk image recognition gitu ya itu kita mungkin itu kita mungkin labelkannya itu labelkannya itu bisa berbeda jadi jadi dalam annotation objeknya ini itu kita mungkin tidak hanya kotak tetapi juga poligonal seperti itu membuat poligonal sehingga kita bisa merekonise itu objek yang ingin kita deteksi seperti itu tetapi tentunya memang kendalanya adalah dengan model deep learning sekarang seperti CNN convolutional network itu data yang dibutuhkan kan makin banyak makin bagus kendalanya adalah bagaimana kita bisa secara otomatis kalau sudah otomatis kita tidak perlu bikin model untuk objek deteksi untuk melabelkan jadi memang kendalanya adalah bagaimana kita membangun suatu model yang spesifik untuk permasalahan itu kalau di CGPT atau di Google itu secara general sebenarnya untuk objek yang umum seperti pohon atau mobil dan sebagainya itu Bapak masukin dia sudah bisa ini objek mobil ini objek pohon ini objek secara general tetapi yang spesifik itu belum ada jadi general itu seperti tadi Bapak tinggal pakai saja model yang ada dan kalau model yang ada seperti Resnet atau juga Inception VGG16 itu model-model yang dipakai untuk mengklasifikasikan sampai seribu kelas tetapi kalau itu spesifik suatu domain yang belum pernah dikembangkan kita harus secara manual membuat dataset itu sendiri Pak kira-kira seperti itu berarti emang masih diperlukan sebuah dataset yang large dataset jika kita ingin membuat sebuah case baru kita juga emang permasalahan disitu kalau image process yang baru misalkan kita harus menyediakan berbagai macam foto dari berapa angle terus density pixel berapa biar makin lama makin tahu mungkin untuk sekarang cat GPT belum bisa dari dataset yang tidak terlalu banyak tapi bisa mengembangkan image process yang cukup baik sebetulnya cat GPT itu bukan model untuk classification image jadi cat GPT itu lebih ke arah textual jadi kasih image dia langsung menjelaskan ini image apa dia secara textual tapi bukan untuk labeling kalau misalnya kita ngasih file CSV buat file apa gambar terus labeling ini bukan berarti mungkin belum cat GPT tools yang berbeda untuk itu Pak mungkin untuk secara general dia bisa membantu kita tapi kalau yang lebih spesifik tentang kerusakan atau juga defect dari suatu produk itu mau gak mau kita mengekstrak secara manual informasi tersebut jadi kita labelkan ini kalau yang seperti ini itu defect apa seperti ini tapi tentunya itu salah satu challenge sekarang mungkin kita perlu juga mengkonfirmasi data setnya itu ke expertise apakah apa yang kita pahami dari data dari pemberian label itu sudah benar atau tidak kita perlu mengkonfirmasi lagi ke expertise tentang defect baik terima kasih Pak terima kasih Pak Satria untuk pertanyaannya kira-kira ada lagi yang mau bertanya ya ada Pak terkait LLM ini kan salah satunya adalah chat GPT ya Pak itu ketika kita menggunakan chat GPT itu mereka ada validasi terkait privasi data ya misalnya saya coba ketik nick siapa gitu itu enggak enggak bakal ada ngasih jawaban nicknya itu bagaimana sih open AI ini itu bekerja mengatasi privasi data tadi dalam penggunakan LLM-nya si Pak apakah si open AI enggak menyimpan di database-nya terkait privasi data atau memang benar-benar disimpan di database namun ada validasi terkait privasi data terima kasih Pak ya makasih Pak jadi dalam proses trainingnya hal itu juga sempat menjadi polemik ya Pak mungkin kalau Bapak baca cerita di awal-awal pelucuran chat GPT yang awal yang versi 3 itu sempat di-ban di beberapa negara Eropa yang concern masalah privasi karena waktu si model itu dibangun itu ada beberapa personal information yang juga ikut di training itu seperti itu tetapi sekarang ini walaupun sudah diperbaiki ya mungkin saja Pak kebocoran data-data tersebut masalah privasi data seseorang itu tetap bisa masuk ke dalam data setnya nah si KGPT punya tim Pak yang untuk memverifikasi data setnya tersebut bahkan sempat menjadi polemik itu bahwa dia membayar sangat murah orang-orang yang diminta untuk memverifikasi data setnya itu sebelum dijadikan data set yang digunakan untuk mentraining model OpenAI tersebut jadi memang mereka punya kebijakan tentang privasi data kalau cek disitu tentang privasi data dia memberikan suatu statement di chat data tersebut tersebut ada satu data yang berhubungan dengan suatu sintak atau suatu teks yang mengandung suatu privasi data dia tidak akan masukkan ke dalam data training seperti itu oke terima kasih kira-kira ada lagi yang mau bertanya sudah cukup jelas untuk penjelasannya Pak Handri mungkin sudah tidak ada nih Pak terima kasih Pak Handri untuk penyampaian materi hari ini semoga bisa menambah ilmu dan pengetahuannya Terima kasih Pak 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 Terima kasih Pak